Mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, resmi mendaftar ke PDI Perjuangan Sumatera Utara sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Edi memastikan tidak ada rencana untuk berpasangan dengan Musa Rajek Syah alias Ijek atau Wali Kota Medan Bobi Nasution. Berkas pendaftaran Edi Rahmayadi diterima langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapi Din Simbolon. PDIP Sumut mengatakan sangat mengapresiasi kedatangan Edi Rahmayadi ke PDI Perjuangan dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Edi Rahmayadi mengatakan telah menunaikan hak dan kewajiban dirinya untuk mendaftar ke PDIP. Edi juga menilai jika PDIP merupakan partai yang sudah membesarkan bangsa Indonesia. Ketika ditanya soal rencana duet dengan mantan wakilnya Musa Rajek Syah alias Ijek atau Wali Kota Medan Bobi Nasution, Edi memastikan tidak ada peluang untuk berpasangan dengan keduanya. Selain PDIP, Edi Rahmayadi juga akan mengembalikan formulir pendaftaran ke PKS, PKB, Demokrat, dan Nasdem. Itu yang pernah saya sampaikan, banyak sekali yang bertanya itu. Kan waktu foto itu satu terlalu tinggi, yang satu terlalu bawah, jadi kurang simetris. Jadi kurang pas gitu, pasang. Hal sama Bobi Nasution juga? Lebih tinggi juga dia. Jadi tidak mungkin ya Pak? Ya, kan tadi bahasa tadi tuh, saya sulit atau tidak mungkin, dan pas. Pasti kan tadi saya sampaikan, selama perjalanan waktu pemerintahan beliau, PDI Perjuangan itu yang paling di depan mendukung beliau. Program-program pembangunan, ya kan yang dukung. Karena apa? Walaupun beliau tidak kami usul dulu, tetapi karena selama beliau menjalankan pemerintahan itu, tentu menjadi catatan yang baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.